Halo sahabat agro, kembali lagi dengan saya Sava, digital agronomis dari PT. Tiri Berkat Agro. Nah, pada hari ini kita akan membahas mengenai cara pembuatan kompos yang baik. Kompos yang akan kita buat kali ini memiliki kualitas yang super. Kompos yang kita buat kali ini bisa meningkatkan porositas dan kesuberan tanah. Oke langsung aja saya di sini yang akan langsung memandu proses pembuatan kompos. Sebelum kita membuat kompos, mari kita persiapkan dulu bahan-bahannya. Yang pertama ada kotoran kambing. Yang ini kotoran kambing, kemudian yang kedua ada kotoran ayam. Kemudian yang ketiga itu ada essential oksi. Oke, yang keempat ada essential bio. Oke, yang selanjutnya itu ada kalsium plus dan pupuk citafor. Kemudian yang terakhir, bahan yang terakhir ada pupuk pabrikan. Kita pakai Yara Mila Unik. Nah, setelah ini kita langsung masuk ke proses pembuatannya. Pada proses pembuatan kompos kali ini, saya akan dibantu oleh Pak Edi dan Pak Dewi. Nah, ini Pak Edi dan ini Pak Dewi. Halo, sahabat, sahabat kongkrol. Oke, langsung aja kita langsung ke proses pembuatannya. Proses pertama, kita campurkan pupuk kandang kambing dengan pupuk kandang ayam. Kita pastikan kohe kambing dan kohe ayamnya sudah tersampur secara merasa. Setelah tercampur secara merasa, kita sterilisasikan menggunakan essential oksid. Di aplikasikan saja. Dipastikan harus rata ya, teman-teman. Jadi tidak hanya disiram, tapi juga harus dibalik-balik agar merata. Oke, setelah tercampur secara merasa, kita tambahkan kalsium plus dan pupuk pitacor. Keduanya harus tercampur secara merasa. Oke, untuk proses selanjutnya, kita tambahkan essential bio. Nah, dosis yang kita gunakan yaitu 1 liter essential bio untuk 100 liter air. Pastikan juga tercampur secara merasa. Pada saat pencampuran, usahakan dibalik-balik seperti ini. Untuk memastikan campurannya merasa. Oke, setelah semua bahan tercampur secara merasa, kemudian kita diamkan selama 1x24 jam. Nah, apabila sahabat agro ingin menjadikannya sebagai pupuk dasar, bisa juga ditambahkan pupuk pabrikan dengan dosis setengah persen dari total kotoran hewan yang kita gunakan. Tahap selanjutnya, kita cek pH-nya. Kita targetkan pH-nya itu ada di angka 7. Setelah pH-nya sesuai yang kita targetkan, kita diamkan lagi selama 1x24 jam. Nah, setelah itu, kompos yang kita buat sudah siap digunakan. Nah, untuk sahabat agro, ini contoh kompos yang sudah jadi. Dari teksturnya sendiri, itu remah ya. Sudah remah. Kemudian dari baunya, itu sudah tidak berbau kotoran hewan. Jadi baunya sudah seperti tanah. Kemudian akan kita cek pH-nya. Kita akan cek pH melalui atau menggunakan kertas lakmos. Oke, sahabat agro, ini pH sudah mencapai pH 7. Oke, sahabat agro, itu tadi proses pembuatan kompos pada hari ini. Nah, semoga bermanfaat untuk kita semua. Untuk sahabat agro yang sudah pernah punya pengalaman membuat kompos sendiri, bisa share pengalamannya di kolom komentar. Oke, jangan lupa like, komen, share, dan subscribe channel Youtube kita agar semakin berkembang. Terima kasih telah menonton!